Intro Ratusan warga penerima dana bantuan langsung tunai gagal menerima bantuan sebab data yang digunakan data ganda atau telah meninggal dunia Kantor pos cabang kendari menemukan ratusan data ganda penerima bantuan sosial tunai sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Ada 104 warga di kota kendari gagal menerima bantuan sosial tunai atau BST 600 ribu rupiah program pemerintah dalam penanganan COVID-19 Menurut Kepala Kantor Pos Cabang Kendari Surya Hambali penyaluran BST kerap kali terkendala data tidak valid dari pus datin di wilayah setempat Kebanyakan mereka memiliki data ganda dan nomor induk kependudukan penerima diketahui telah meninggal dunia Selamat pembayaran BST, ada juga kita berkoordinasi ke beberapa kelurahan Ternyata didapati pada PPM sudah meninggal dunia tunggal Namanya muncul terus di tahap sebelumnya muncul, di tahap ini muncul Dan itu kan tidak mungkin dapat disalurkan Dan ada juga PPM yang dogol bantuan, namanya ada tertera di danom itu Itu informasi pus kesos kan, kami masih tunggu yang data keluar daerah Apakah dia keluar daerah benar-benar sudah fix keluar daerah tidak balik lagi Kalau dia tidak balik lagi, akan kami gagal bayarkan juga Supaya yang ini yang sudah tidak ada lagi di Sultra diganti oleh orang-orang Sultra yang berhak Dari alokasi BST 69.285 penerima keluarga manfaat atau PKM Kantor pos telah menyalurkan 62.979 PKM dengan presentase 91% Sementara PKM yang belum menerima BST 6.202 Ditargetkan terus tersalurkan hingga 22 Agustus 2021 Dari Kendari Febrono Tameng, I News memberitakan Dari Kendari Febrono Tameng